Intro Ada satu cerita saya baca di satu kitab Dari yang ditulis oleh guru saya K.H. Maimun Zuber Itu beliau menceritakan dua ulama pendiri Nahdlatul Ulama Yang mana kedua-duanya sama-sama santri dari Syekhona Khalil Bangkalan Yang pertama K.H. Hasim Ash'ari Yang kedua itu ulama terkenal di Gersik dulu di zamannya Al-Alim Al-Alamah K.H. Faqih Maskumambang Itu dulu beliau ketua ulama di Gersik Itu dulu di zamannya K.H. Hasim Ash'ari dengan K.H. Faqih Maskumambang Ini pernah ada satu permasalahan yang beliau berdua saling berbeda pendapat Itu kalau para ulama dulu saya pernah mendengar dari K.H. Mustafa Bisri Ulama-ulama kita dulu kalau saling berbeda pendapat Antara beliau-beliau Saling bantah-bantahan Itu pakai bahasa Arab Itu kalau bisa pakai syir Yang beliau-beliau tinggi Sehingga tidak bisa dipahami kecuali oleh kalangan para K.H. sendiri Itu para K.H. dulu Kalau para K.H. sekarang Kalau berbeda pendapat Atau karan Tidak lupa ngajak-ngajak para santrinya Para pengikutnya Nah itu dulu Awalnya K.H. Hasim Ash'ari punya kitab Yang namanya Al-Jasus Itu ada dalam kitabnya beliau Irshadu Sari Majmu'ah Putub Syekh Hasim Ash'ari Irshadu Sari Namanya Al-Jasus Fi'ah Kaminakus Yang mana intinya dalam Kitab itu K.H. Hasim Ash'ari Mengharamkan Kentongan Di masjid Di sini ada kentongan Tuk-tuk-tuk Kentongan Itu beliau mengharamkan Itu bisa dibuka di kitab beliau Al-Jasus Fi'ah Kaminakus Nah sebaliknya K.H. Fakih Mas Kumambang Sama-sama orang alimnya Sama-sama pendiri NU Sama-sama murid Syekhona Khalil Bangkala Punya pendapat Tidak masalah itu Yang namanya kentongan Tidak ada dalil yang mengharamkan Baik itu di Quran atau di hadis Ngarang kitab Judulnya Hazurru'us Al-Jasus Fi'ah Kaminakus Itu kalau diterjemahkan Bahasanya nyelkit sekali Pedas sekali Itu Hazurru'us Terjemahnya itu Nabokin kepala itu Nampeling Hazurru'us Nampeling cetak Nah itu dalamnya Membantah pendapat dari Kesim Ash'ari Nah terjadi saling bantah-bantah Antara beliau berdua di majalah-majalah Pada waktu itu Hingga pada akhirnya Suatu ketika Ketok Kihaji Hashim Ash'ari Yang pada waktu itu Merupakan ketua ulama di Jombang Bahkan di seluruh Indonesia Mengumpulkan para ulama Para Kiai sejombang Dikumpulkan di Tebuirang Nah pada pertemuan itu Andaikan beliau Memerintahkan para ulama Untuk mengikuti pendapat beliau Pasti semuanya gak akan ketinggalan Semuanya pasti akan setuju Dengan pendapat Kiai Hashim Beliau bilang A Semua pasti akan bilang A Tapi pada kesempatan itu Kiai Hashim Ash'ari Membaca Pendapat beliau Membacakan pendapat beliau Kemudian beliau Membacakan pendapat Keifaki Mas Kumambang Nah di terakhir beliau mengatakan Kedua pendapat ini Sama-sama bisa kalian gunakan Terserah kalian Mau milih yang mana Semuanya sama-sama ada dalilnya Tapi kalau saya Sampai kapanpun Tidak akan menaruh Yang namanya Kentongan di masjid Pondok pesantren saya Itu kiasi Mas'ari Nah sebaliknya Kifaki Mas Kumambang Yang pada waktu itu Juga merupakan ketua ulama Di Gersi Pada waktu itu Pernah ada kunjungan Dari kiasi Mas'ari Eki Ke Gersi Kiasi Mas'ari Mau berkunjung ke Gersi Sebelum kunjungan beliau Itu kifaki Mas Kumambang Memberikan instruksi Kepada seluruh Imam masjid Imam musola Yang ada di Gersi Untuk Menurunkan Kentongan Pada hari kunjungan Kiasi Mas'ari Sebagai wujud Hormat Dari Kifaki Mas Kumambang Kepada Pendapat Kiasi Mas'ari Yang mengharamkan Kentongan Nah seperti ini Para ulama kita dulu Berbeda Tapi tidak berpecah belah Berbeda Tapi tetap bisa saling menghormati Kepada hari kunjungan